Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon terkenal Norman Hakim akui beberapa hari lepas merupakan detik yang agak mencabar buat dirinya dan juga keluarga. Menurut Norman, ujiannya bermula apabila dia sekeluarga diserang demam Influencer A. Bagaimanapun pelakon film 3 Janda Melawan Dunia itu tetap menzahirkan, rasa syukur selepas semua ahli keluarganya kini sudah kembali sehat. Alhamdulillah syukur salah satu nikmat paling besar bila dikarniakan balik hikmat naik sehat. Minggu lepas satu keluarga affected by Influencer A start dengan diri saya selepas selesai program BBB. Selepas itu jangkit kemami kemudian awis dan kikim. Akhir sekali kailah-kailah paling lama demam dekat 5 hari tak kebar kena untuk masuk drip for antibiotik sebab dia memang tak pandai makan ubat. Dan syukur sangat hari ini dia dapat dengar balik ceria dan gelak ketawa dia tulisnya lagi. Luahan itu dikongsikan sendiri oleh Norman atau nama sebenarnya Muhammad Nur Hakim Zaidun menerusi sebuah hantaran di laman Instagram beliau. Pada masa yang sama Norman juga mahu mengambil iktibar di atas kontroversi melibatkan anak perempuannya Marissa dan Yah Hakim yang didakwah menjadi orang ketiga dan menyebab keruntuhan perkawinan sepasang suami istri. Jelas Norman dia tidak mengambil hati dengan segala kata-kata negatif yang telah dilemparkan kepadanya itu. Terima kasih juga kepada yang konsen atas ujian buat keluarga saya baru-baru ini. Insya Allah gerak hati dirinya untuk kami selesaikan secara tertutup. Kami ambil iktibar atas kilaf yang berlaku. Mohon doakan yang baik-baik. 75 ribu delas aka follower baru yang hadir 2-3 hari ini saya anggap kalian semua sebagai sahabat, Ukwa dan silaturahim yang harus saya sambut sebagai tetamu dengan penuh berhemau. Saya happy baca komen semua, komen yang mungkin berbau emosi dan kebencian saya anggap itu semua sebagai teguran baik dari kalian untuk saya dan keluarga. Perbaiki kelemahan dan kilaf kami katanya lagi. Malah bekas suami kepada selebriti terkenal Abby abadi ini juga percaya setiap individu itu mempunyai peluang untuk bertobat apabila melakukan kesilapan. Ampun maaf kalau ada kilaf, salah dan silap dari saya seisi keluarga. Siap salah tetap salah dan pintu tobat sentiasa terbuka untuk kembali ke jalannya. Segala kelemahan datang dari kami dan segala yang baik hanya darinya. Mohon jangan berputus silaturahim kita akhirnya. Menjengah keruangan komen, rata-rata datizen memberikan kata-kata semangat selain turut-lundokan yang terbaik buat rumah dan sekeluarga. Moga dipermudahkan urusan abang dan keluarga terus kuat. Semoga terus tabah dengan ujian yang Allah berikan. Kita sebagai manusia memang tak lari dari kilaf. Allah beri ujian kepada hambanya yang mampu insya Allah ada yang lebih baik Allah nak bagi dekat kita. Alhamdulillah bang semoga dipermudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan keluarga Allah uji sebab Allah tahu tahap iman hambanya. Insya Allah dia turunkan ujian supaya kita bersedia menerima rahmat kebaikan yang lebih besar serta ditingkatkan darjat kita antara komen netizen. Terdahulu kecoh dalam media sosial mengenai seorang wanita mendidakkan mengenai gadis berusia 18 yang juga anak kepada pasangan selebriti jadi penyebab keuntuhan perkawinannya. Meluarkan perasaan di platform X Kamis lalu, wanita itu mendakwa gadis yang bersatus pempengaruh media sosial dan berimej muslimah itu menjadi perosak rumah tangga yang dibina selama 3 tahun. Tambah memburukkan keadaan wanita tersebut turut mendedahkan bukti redset dan mendakwa gadis itu kantoi check-in bersama bekas suaminya. Bagaimanapun Marissa tampil melakukan kekilafan menerusi Instagram namun menutup ruangan komen semalam. Marissa juga meminta agar ibu bapaknya tidak dipersalahkan sehingga menimbulkan kesan yang buruk. Sampai jumpa hari ini sekian dan terima kasih.